Nur Eka Yani dan sering disapa dengan Kak Nur bersama Kak Diki serta sebuah boneka teman ciliknya yang diberi nama Eci berkunjung ke dusun kayu tabu desa Kelawi. Kecamatan Bakauhani, Kabupaten Lampung Selatan, di kediaman Bapak Ardi Yanto salah seorang penggiat literasi motor perahu pustaka bergerak dengan tujuan silaturahmi pada Sabtu, 24 Oktober, 2020. Kunjungan Kak Nur beserta Kak Diki dan boneka ciliknya di dusun kayu tabu akan mendongeng untuk anak-anak. Dapat hujangan-hujangan, terus tadi dapet hadiah nih Cieci, dapet ini namanya apa, tukukus, tukus, iya terus sesudah itu tadi beliau menyarankan supaya kita mampir dulu ke makam. Baru nah kita melakukan perjalanan ke perpusnya Kak Ardi itu pustaka, motor perahu pustaka, baru kita ke pantai ini gitu. Jadi kita memakai salah satu kelas di sekolah, kelas 1 SDN Kelawi? Iya, di salah satu kelas di kelas 1 SDN Kelawi, iya karena cuacanya panas jadi kita pakai gedung sekolah tersebut. Kalau buat adik-adik nih, kenapa kakak datang untuk mendongeng? Biar nanti di sini kalian bisa suka dengan membaca, gemar membaca buku. Buku, baca buku banyak fungsinya. Contohnya kalian tidak bisa tahu itu apa tentang ikan, kalian baca ikan paus itu apa aja. Ikan paus itu cara berkembang biaknya seperti apa itu banyak. Jadi buat adik-adik yang membaca buku sih sebetulnya mereka itu lebih banyak keilmu aja. Iya, karena sekarang kan kebanyakan dari mereka itu lebih bermain jijit. Jadi dengan pendatangan Kak Nud dan Eci itu lebih memperkenalkan adik-adik ke buku. Semoga adik-adik ke depannya sih walaupun tidak banyak waktu membaca buku, setidaknya mereka mengenal buku. Membaca, menyukai buku, tapi dengan caranya yang berbeda. Saya memperkenalkan, bercerita. Nanti kalau mereka mau keku lagi, mungkin mereka bisa, oh nanti bisa baca aja di bukunya. Ketanjutannya seperti apa. Saya baru kak di dunia dongeng, kurang lebih satu tahun ini. Jadi kalau untuk kemana-kemananya belum, saya barusan di Lampung ini aja mendongengnya. Kalau untuk sekarang saya berdiri sendiri, kak. Kita tidak ada komunitas. Dan untuk sekarang sendiri saya berada di perpujalanan. Ardi Yanto sebagai literasi motor perahu pustaka bergerak sangat menyambut baik kedatangan Kak Nur dan Kak Diki yang akan mendongeng untuk anak-anak yang ada di dusunnya. Ardi Yanto pun langsung mengajak anak-anak yang sudah berkumpul menuju ke sekolah SDN 2 Kelawi agar Kak Nur serta Kak Diki bisa mendongeng. Dalam cerita dongengnya, Kak Nur menceritakan tentang seekor ikan paus. Bukan hanya di dusun kayu tabu saja, Kak Nur berkunjung untuk mendongeng di lokasi pantai Minang Rua dirinya pun mendongeng untuk anak-anak pesisir pantai. Saat ditemui berita 7 TV Kak Nur menceritakan perjalanannya dari Bandar Lampung menuju di kediaman Bapak Ardi Yanto yang berada di dusun kayu tabu. Kecamatan Bakoheni. Dirinya singgah terlebih dahulu di kediaman Haja Muda di sana boneka teman ciliknya diberi hadiah berupa tukus ciri khas adat pribumi. Setelah itu baru melanjutkan perjalanan menuju kediaman Bapak Ardi Yanto. Kontributor Lampung Selatan, Jupri melaporkan. Terima kasih telah menonton!